Kadatuan awal terdeteksi sudah ada pada tahun 4058 SM sebelum disebut, Sri Vijaya, yaitu bernama Indodunia, memakai sistem kekuasaan, materinial, yaitu pemegang kekuasaan adalah ibu yang disebut, Si Ompu. Kependekan dari kata, Si Ompunya, saat terdahulu disebut, Bunda Dewi, pelaksana pemerintahan dijalankan oleh para lelaki yang dikemudian hari disebut, Datu, dan masa awal sekali orang yang memimpin Kadatuan bernama, Sang Hyang Datu Maharaja Diraja Chandra Nago. Pada garis keturunan dari Chandra Nago ini tersimpan pada persukuan hingga kini bernama Persukuan, Chaniago, sedang dari pihak bunda atau ibu terekam hingga kini pada keturunan garis ibu menjadi persukuan bernama, Bodhi. Kedatuan sebelum dan sesudah disebut, Sri Vijaya, yang memiliki area suci yang disebut Kota Suci, di dalam Kota Suci ada area pusat yang dikelilingi tanggul atau benteng tanah sekelilingnya, tinggi tanggul atau benteng kuno itu setinggi 3 meter, di beberapa titik ada pintu untuk masuk sesuai dengan fungsinya, di dalam area tanggul itulah terdapat Pusat Puja, yang kini disebut Komplek Candi Muara Takus. Kota Suci yang di dalamnya terdapat Pusat Puja di masa terdahulu disebut dengan, Mong Takui, setelah Islam masuk ke Kadatuan yaitu abad ke-7 berubah penyebutan menjadi, Muara Takui, dan berubah menjadi, Muara Takus, sejak penjajah masuk dan menghancurkan tatanan adat juga penamaannya hingga kini. Bahwa sebenarnya nama Takus adalah nama sungai kecil di sekitar situs, di sini tidak ada situs. Periode dinasti awal Mesir pada sekitar tahun 3100 SM, dimulai dengan, Fir'aun, pertama, Narmer untuk beberapa Egyptologis, Hor'aha untuk lainnya, juga dikenal sebagai Menes. Fir'aun, berasal dari kata Ibrani Paroh, aslinya berasal dari bahasa Mesir per-a yang artinya adalah, Rumah Besar. Ini adalah istilah untuk Istana Kerajaan, berubah arti menjadi penghuni istana yaitu Sang Raja, tetua masyarakat Mesir kuno bergelar Paroh, Fir'aun. Paroh ini diangkat menjadi raja yang pada masa itu sebagai pemimpin negara dan pemimpin keagamaan. Ekspedisi Mesir kuno yang paling awal tercatat ke tanah pun, dilakukan oleh Fir'aun Sahure, dari dinasti ke-5 abad ke-25 SM kembali dengan membawa muatan daripun, logam mulia emas dari tanah pun tercatat telah ada di Mesir sejak zaman Fir'aun Hufu dari dinasti ke-4. Selanjutnya, ada lebih banyak ekspedisi ke tanah pun di dinasti ke-6, ke-11, ke-12 dan ke-18 Mesir, pada dinasti ke-12, perdagangan dengan tanah pun tercatat dalam literatur populer di Tale of the Sipurek Sailor. Pada masa pemerintahan Mentuhotep ke-3 dinasti ke-11, 2000 SM seorang perwira bernama Hanu mengatur satu atau lebih pelayaran ke tanah pun, misi perdagangan Fir'aun dinasti ke-12 senusret pertama, Amenemhat ke-2, dan Amenemhat ke-4 juga berhasil menafigasi jalan mereka ke dan dari tanah pun. Tanah pun, diceritakan sebagai negeri yang mempunyai banyak bangsawan, penduduk ramah, tanahnya subur tumbuh berbagai pohon di pulau itu, mereka mengungkapkannya sebagai tanah para dewa. Wilayah yang jauh di timur ke arah matahari terbit, diberkati dengan produk untuk tujuan keagamaan, tempat para pelaut dan pedagang kembali ke negerinya dengan membawa emas, gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis. Sebuah laporan tentang pelayaran lima kapal itu tergambar pada relief di Kuil Mumi Hatshepsut di Deir El Bahri Tex Relief Kuil Hatshepsut, memperlihatkan bahwa utusannya, Kanselir Nehsi, yang disebut sebagai Kepala Ekspedisi, telah melakukan perjalanan ke tanah pun, dan mendapatkan hadiah dari penduduk asli. Dalam relief diceritakan tanah pun saat itu diperintah oleh Raja Parahu dan Ratu Ati, ekspedisi Hatshepsut yang diilustrasikan dengan baik ini terjadi pada tahun ke-9 pemerintahan Fir'aun perempuan dengan restu dewa Amun. Dikatakan oleh Amin, penguasa tahta ke-2, ayo, datanglah dengan damai putriku, yang anggun, yang ada di hatiku, Raja Ma'at Kare, Hatshepsut. Aku akan memberimu pun, semuanya. Aku akan memimpin tentaramu melalui darat dan air, di pantai misterius, yang bergabung dengan pelabuhan dupa. Mereka akan mengambil dupa sebanyak mereka suka. Mereka akan memuat kapalnya sampai kepuasan hati mereka dengan pohon dupa hijau dan semua hal baik dari negeri itu. Setelah berakhirnya periode kerajaan baru, tanah pun menjadi negeri mitos dan legenda yang tidak nyata dan menakjubkan, namun orang-orang Mesir mempercayai bahwa leluhurnya berasal dari tanah pun, di mana tanah ini sebenarnya. Pulau atau tanah penghasil emas juga gading, kayu hitam, dupa, resin aromatik, kulit binatang, binatang hidup, kosmetik riasan mata, kayu harum, dan kayu manis, adalah Nusantara Sefarnat Vipa. Sefarna adalah emas, Vipa artinya pulau, yang dalam Alkitab tertulis Ofir, saat ini bernama Gunung Talamau. Amun, dalam bahasa Mesir Yamanu, juga diucapkan Amon, Amoun, Amen dan kadang disebut Imen, dalam bahasa Yunani Amen Amen dan Haman Haman adalah nama dewa dalam mitologi Mesir yang muncul secara berangsur-angsur dari konsep abstrak menjadi dewa pelindung, Tebes, dewa penting di Mesir kuno. Amun sering digambarkan mengenakan mahkota bulu tinggi, raja para dewa. Nama Tebai, merupakan terjemahan bahasa Yunani, bahasa Mesir Opet, tergambar di Kuil Karnak, dari bahasa Koptik Tapeta Opet menjadi Tebai, di antara tiga dewa utama Tebes Amun, Gmut, dan Khonsu. Tebes dikenal dalam bahasa Mesir di akhir masa kerajaan baru sebagai Niwim, Kota Amun. Nama ini dipakai dalam Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama di Alkitab sebagai No Amon, Kitab Nahum 3 banding 8, kemungkinan sama dengan No Kitab Yeskiel 30 banding 14 minus 16, Kitab Yeremia 46 banding 25. Kada Tuan, Sri Vijaya, sebelum dan sesudah 4058 SM mempunyai Kota Suci juga pusat puja ajaran, Darmik original praislam bernama Mong Takui, setelahnya Muo Takui, kemudian menjadi Rancu setelah penjajah hingga kini menjadi Muara Takus. Disinilah para peziara Tiongkok, belajar, mereka menyalin kitab dan membawa Darmik ke negerinya, bukan membawa Buddhism, lalu disebarkan ke Nusantara. Pelajar, peziara Tiongkok yang datang ke Nusantara. Atisa Dipamkara Richnana, tahun 1013 M, belajar 12 tahun di Istana Payung Perak lokasi di atas Bukit Arah Barat Pusat Puja, 1 km dari area Universitas Tertua Dunia yang bercabang di Nalada India, saat ising 671-695 M ke sini hanya tersisa fondasinya saja. Jangan terbalik, leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisa Dipamkara Richnana. Beliau belajar, Darmik original, di Nusantara, belajar kepada guru Sufarnat Vipa Dharmakirti kembali ke negerinya saat penyerangan oleh Kola ke Tanah Kadatuan, mengembangkan, Darmik original, menjadi bernama Tantrayana, juga, Fajrayana, di Tibet. Atisa Dipamkara Richnana, asal Tibet pergi ke Sefarnat Vipa Indonesia terdahulu untuk belajar palsafah dasar utama leluhur kita yaitu, Darmik original, dot inilah, Dharma, dama palsafah leluhur bangsa Nusantara, yang mewarnai Tibet, literasi teks Tantra, berasal dari kata Tan artinya, memaparkan kesaktian, kekuatan dewa, atau bisa diartikan sebagai intisari, esensi, atau asal ajaran-ajaran ini yang kemudian berkembang di India. Ketika terjadi peperangan antara bangsa, kaum Arya melawan Dravida bangsa asli India, lahirlah, Sada Siva artinya, dia yang selalu terserap dalam kesadaran, kemudian dikenal sebagai Siva, Siwa, sumbangan terbesar kaum Arya, bagi peradaban adalah pengenalan konsep Dharma inilah konsep ajaran leluhur Nusantara dan kumpulan kitab tanya-jawab tentang ilmu rahasia, dikenal sebagai Tantra Sastra. Prinsip-prinsip Tantra terdapat dalam Nigama, sedangkan praktik-praktiknya ada dalam buku agama kitab-kitab yang memuat Tantrayana ada 64 di antaranya, Maha Nirwana Tantra, Kularnawa Tantra, Tantra Bidana, Yogi Nirdaya Tantra, buku-buku kuno itu hilang dan sebagian lagi tak dapat dimengerti karena tertulis dalam tulisan rahasia untuk menjaga kerahasiaan Tantra terhadap mereka yang awam. Pancama, 5 M adalah, Madia, Mamsa, Matsya, Mudra, dan Maituna. Ajaran tersebut lebih diarahkan kepada konsep Karma Marga, Bakti Yoga, dan Jenana Marga, praktika Tantrayana, yaitu, Maka, Kama, dan Pancaka, atau dikenal dengan Pancama, atau, Malima, sering disalah artikan menjadi, Molimo, yang buruk. 1. Mada, Madia Tengah, artinya lebih kepada jalan tengah, tidak terlalu banyak atau kurang, tidak terlalu keras atau lemah, yang kemudian ditafsirkan menjadi mabuk minuman atau tidak sadar. 2. Mamsa, Mam sama dengan aku, Sa sama dengan Pertiwi, Tanah, artinya lebih kepada memadamkan nafsu dan keinginan, mematikan semua indera, yang kemudian ditafsirkan menjadi mematikan hewan, memakan daging dan meminum darah. 3. Matsya, Nyaman, Luwes, mengalir artinya lebih kepada keluwesan pergerakan, merasakan empati dan simpati, tidak kaku, dalam samadhi, yoga, disebut pranayama, yang bertujuan agar pikiran menjadi tenang dan mudah bermeditasi, yang kemudian ditafsirkan menjadi memakan ikan kembung beracun. 4. Mudera, Bayu, Tekad, Jiwa, adalah penjiwaan yang mendalam penuh tekad pelaksanaan tindakan dan pembuktian, yang kemudian ditafsirkan menjadi melakukan gerak-gerik tangan dan tarian hingga lelah. 5. Maituna, Persatuan, menghancurkan, yakni menyatukan pikiran kepada kosmis, menghancurkan pikiran, tenggelam kepada kehampaan, mencapai kebebasan pikiran, yang kemudian diartikan sebagai persetubuhan massal. Selanjutnya, tantrayana, mempengaruhi ajaran buddhism, aliran mashab Mahayana yang menitik beratkan kepada usaha saling membantu antar pengikutnya dalam mencapai kebebasan jiwa yaitu, nirvana, dalam dharmik original ini disebut, sefarga tantrayana yang melebur di Mahayana disebut, tantra fajrayana, atau tantra Mahayana artinya adalah ajaran tantra berasal dari Nusantara, bukan India, Tibet. Ilmu rahasia, dikenal sebagai tantrayana inilah yang dipelajari Aditya Warman, untuk melawan para penyerang yang sudah sejak abad 9M ingin merebut Kota Suci, dengan pusat pujanya, Mong Takui, di masa setelah bernama Sri Vijaya baru bisa dikuasai pada oleh Raja Kola Mandala, bersamaan dengan pulangnya pelajar dari Tibet Atisadip Hamkara Suryanana ke negerinya membawa tantra, menjadi tantrayana, fajrayana mashab buddhisa Mahayana. Simak ini, Atisadipamkara Rijnana was born into royalty, his father was a king non askalyana Sri and his mother was Sri Prabhavati, ia melakukan perjalanan ke Nusantara Sepharnat Vipa tinggal selama 12 tahun di sini lalu kembali ke India, meninggal di Nyetang, Tibet. Yesheo, guru master dari Tibet Barat mengirim Atisadipamkara Rijnana pergi ke Sepharnat Vipa, untuk mempelajari dan menerjemahkan beberapa teks sanskerta, Atisa adalah tokoh kunci dalam pendirian Mahayana Tibet, dia menghidupkan fajrayana di Tibet, Atisa ditahbiskan ke dalam silsila mahasamgika pada usia 28 oleh Abbas Ilaraksita, ia telah mempelajari hampir semua keilmuan buddhism dan non-buddhis pada masanya, termasuk keilmuan feda ajaran-ajaran Wisnu, siwa. Pertemuan Atisa dipamkara Rijnan dengan guru Sufarnat Vipa Dharmakirti, di Sumatera Indonesia masa lalu. ... Utusan tamu menghadap dan berkata, ... 2. Mohon dengarkanlah kami. Oh guru yang mulia, hari ini telah tiba. Dipamkara Sri Jenana dengan 102 pengikut mengarungi samudera luas selama 14 bulan. Kini ia ingin bertemu dengan guru. Guru Sufarnat Vipa Dharmakirti menjawab, Alangkah Mulianya, penguasa bumi telah datang. Alangkah Mulianya, putra sang raja telah datang. Alangkah Mulianya, tuan semua telah datang. Alangkah Mulianya, pahlawan mulia telah datang. Alangkah Mulianya, dia telah tiba dengan pengikutnya. Alangkah Mulianya, telah mengatasi semua rintangan. Alangkah Mulianya, dia telah datang dengan tulus hati. Oh, para murid, kenakanlah jubahmu dan siapkan salam untuk yang mulia. Dari kejauhan rombongan Atisa Dipamkara Rijenana sangat terkesan. Tak lama kemudian, 535 orang membawa tiga jubah dengan membawa kendi air suci, diiringi oleh 62 samanera dipimpin oleh guru Dharmakirti Sufarnat Vipa sendiri, rombongan mereka yang telah ditahbiskan 597 orang. Atisa Dipamkara Rijenana dan rombongannya spontan melakukan, Namaskara, penuh menyambut guru Dharmakirti Sufarnat Vipa dan sebaliknya rombongan guru Dharmakirti Sufarnat Vipa pun melakukan Namaskara. Atisa Dipamkara Rijenana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan satu koin emas untuk masing-masing siswanya guru Dharmakirti Sufarnat Vipa. Guru Dharmakirti Sufarnat Vipa mempersembahkan Buddha Rupang untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Sufarnat Vipa selama 12 tahun, selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru Atisa Dipamkara Rijenana ia telah berguru ke 157 guru, namun setiap kali ia mendengar nama guru Dharmakirti Sufarnat Vipa kontan mengalir air matanya. Perhatikan. Inilah lokasi yang dikunjungi Fah Hienten 399-414M dan Hien Sang 602-664M, perhatikan kata pada tulisan catatan yang dimaksudnya. Titik-titik-titik. Tata gata meninggalkan bayangannya di sini, ini adalah tradisi tidak ada sisa bayangan yang terlihat, lokasi yang dimaksud Hien Sang adalah Equinox hanya ada di situs Muara Takus. Stupa 200 kaki tingginya di dekat ini adalah tanda di mana Tata gata berjalan ke sana kemari, adalah situs Muara Takus di mana para Brahman melakukan ritual Pradaksina, Prasawiyah, gerakan memutari situs. Situs Muara Takus di area Kota Suci, Sefarnat Vipa, Sumatera Indonesia terdahulu adalah Tempat Pendidikan Ilmu Pengetahuan. Tempat wisuda para sarjana yang selesai mempelajari, Dharma, Dhamma. Tempat penobatan para, Raja, Vanua, Fatsal Nusantara. Pagar luar dua lapis, adalah komplek utama tempat tinggal para guru, Sang Hakirti, Ersi, Pengajar dan bagian lainnya. Timur Laut Gerbang Utama Komplek. Timur, 400 langkah ada bangunan terbuat dari kayu pelatihan mantra. Barat tempat belajar ada kolam sakti, tobek sati. Tenggara, tempat belajar tingkat kedua. Barat daya tempat tinggal pelajar tingkat ketiga. Barat laut tempat pertapa, tapo, kenyago. Utara komplek di luar tanggul seberang sungai Paodaman, perkuburan terbagi atas. Satu, yang tidak dibakar api. Dua, yang api tidak menyala pada jasad. Tiga, kediaman para pembesar di delapan penjuru dari koordinat Kota Suci, radius 4 km persegi yang dipagar sembilan lapis benteng tanggul. Inilah nama-nama tokoh Putra Nusantara yang tercatat saat timbulnya beberapa pandangan baru tentang Darmik di luar Nusantara. Sanjaya, Ariputra, Darmadasa, Darmapala, Sufarnakesa, Maut Galyayana, Sufarnatva Darmakirti, Dapun Tahiyang, Darmapala 670-580 SM dari Sufarnatvipa Murid dari Darmadasa, Darmapala adalah guru Sufarnatvipa Darmakirti 610520 SM, Darmakirti Keponakan Kumarila Batai, 618-540 SM. Sangharama Pusat Pembelajaran, Dharma, di Sefarnatvipa, bernama, Darmapala, Raja Palasil Sila Syailendra Balaputra Dewa Sefarnatvipa, membangun cabang di Bihar India, Nalada 427M, Sangharama Mahatupa di Javatvipa Fuwana Cakapala kini terpublikasi bernama Borobudur. Area, situs Muaratakus, di sini pernah berdiri pusat belajar palsafah dasar utama dharmik original, Dharma, Dhamma, yang tergambar di Borobudur dan tersimpan sempurna di Bali, juga semua situs tidak berdasar pada salah satu dari dua agama India tapi mendasari tumbuhnya tiga agama di tanah India juga Tibet. Maka terbukti benar apa yang dilihat dan dicatat Suan Zhang, Hien Sang 602-664M juga Ising 689-695M yang tinggal selama lima tahun, juga Atisadipamkara Rijnana tinggal dan belajar selama dua belas tahun di sini di Sefarnatvipa di pusat pembelajaran dharmik original. Leluhur kitalah yang mewarnai tanah India dan Tibet dipelopori oleh Atisadipamkara Rijnana yang belajar di Nusantara, jangan terbalik. Inilah bukti fakta sejarah Pohon Bodhi, juga tentang Atisadipamkara di Istana Payung Perak saat belajar kepada Sefarnatvipa Dharma Kirti di tempat pembelajaran dharmik original. Terdahulu Pusat Kadatuan Srivijaya, Indonesia. Perhatikan. Purana dan Mahafamsa menyatakan bahwa ayah dari Asoka adalah Kaisar Maurya Bindusara dan kakeknya adalah Chandragupta pendiri kekaisaran. Asoka Fadana menyatakan bahwa ibu Asoka adalah putri seorang Brahmana dari Campa dan dinubuatkan untuk menikah dengan seorang raja, ayahnya membawanya ke Pataliputra di mana dia dilantik menjadi harem Bindusara dan akhirnya, menjadi ratu utamanya. Famsa Tapakasini atau Mahafamsa Tika, sebuah bahasan tentang Mahafamsa, memanggilnya, Dharma, Dhamma, dalam Pali, menyatakan bahwa dia berasal dari klan Moria Kesatria, sebuah divya fadana legenda menyebut dirinya Jana Padakalyani. Purana menyatakan bahwa ayah Asoka, Bindusara, memerintah selama 25 tahun, bukan 28 tahun seperti dalam catatan Sri Lanka, jika ini benar kenaikan Asoka 3 tahun sebelumnya hingga 268 SM dan kita berasumsi bahwa Buddha wafat pada 486 SM, maka waktu Asoka adalah ada pada tahun 268 SM. Mughaliputa Tisa, yang dilindungi oleh Asoka, mengirimkan sembilan misi, setiap misi terdiri dari lima biksu dan dipimpin oleh seorang sesepuh, ia mengirim putranya sendiri Mahinda, ditemani oleh empat teras lainnya, Itia Utia, Sambala dan Badasala. Selanjutnya, dengan bantuan Mughaliputa Tisa, Asoka mengirim ke wilayah yang jauh seperti Kasmir, Gandhara, Himalaya, Tanah Yonas, Yunani, Maharastra, Sufana Bumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Pada tahun pemerintahan ke-18 Asoka, menyebutkan nama dari mereka yang pergi berziarah juga membawa misi berikut. Mahinda ke Sri Lanka, Mahjantika ke Kasmir dan Gandhara, Mahadeva sampai Mahisa Mandala, Rakhita ke Fanavasa, ke Aparantaka, India Barat, Mahadama Rakhita sampai Maharashtra, Maharakhita ke negara Yunani, Majima ke Himalaya, Sona dan Utara hingga ke Sufabumi, Sefarnat Vipa, Nusantara Indonesia. Selama tahun pemerintahan ke-19 Putri Asoka, Sang Hamita, pergi ke Sri Lanka untuk membentuk Ordo Biarawati, membawa anak pohon dari pohon bodi yang suci bersamanya. Pusat peradaban maju Nusantara terdahulu, tempat mengajar dan belajar ajaran leluhur Nusantara, Dharmik original, sebelum bernama Sri Vijaya ada kota suci, bernama, Mong Takui. Masyarakat setempat terdahulu hingga kini menyebut, Muo Takui, setelah era Belanda hingga saat ini terpublikasi menjadi, Candi Muara Takus, lengkap dengan universitas dan jejak pohon bodinya, masyarakat menamakannya dengan pohon asoka. Pohon bodi nama latinya vikas religiosa, spesies yang dikenal sebagai pohon bodi, pohon pipala, pohon pipal atau pohon ashwata, spesies arai yang berasal dari Subenua India, barat daya Tiongkok dan Indochina spesies tersebut masuk dalam moracek keluarga arah dan mulberi. Di area tertinggi sekitar, Pusat Puja, masih tersisa jejak sebuah pohon bodi, pohon asoka, yang dibawa oleh Raja Asoka ke Nusantara, saat beliau melakukan, samadhi, di tempat para, Master Dharmik, para Brahmin, Batara Guru, Ersi, Datuok melakukan kontemplasi tapo, Batarak, Upasena, Kamala, menuntaskan akhir pembelajarannya, hal ini dilakukan pula oleh Raja Asoka pertama dan Atisadipamkara Richnana dari Tibet juga wajib dilakukan bagi para, Datuok, di Kadatuan Sriwijaya. Beliau Raja Asoka ini membawa bibit pohon asoka dari negerinya, melakukan samadhi sampai bibit itu berakar dan tumbuh, perkiraan waktu 10 s.d. 20 hari, di tempat ini pula lah di antaranya pelajar dari Tibet belajar dan melakukannya. Hal ini pun dilakukan oleh Atisadipamkara Richnana, tahun 1013 M, ia melakukan perjalanan ke Sriwijaya tinggal selama 12 tahun untuk belajar, lalu kembali ke India, meninggal ten 1054 di Nyetang, Tibet. Atisadipamkara Richnana mempersembahkan banyak permata dan emas, para pengikutnya juga mempersembahkan satu koin emas untuk masing-masing siswanya guru Dharmakirti Sufarnathipa. Guru Dharmakirti Sufarnathipa mempersembahkan, Buddha Rupang, untuk Dipamkara dan ia menetap di Istana Payung Perak di Sufarnathipa selama 12 tahun, selama di sini ia tidur di lantai, di ujung kaki tempat tidur gurunya sebagai tanda penghormatan murid kepada guru. Pada tahun 1025 M, Rajendra Kola, Raja Kola dari Tamil Nadu di India Selatan, melancarkan serangan laut terhadap pelabuhan Sriwijaya di Asia Tenggara. Invasi Kola menyebabkan runtuhnya dinasti Shailendra Sriwijaya dan invasi Kola juga bertepatan dengan perjalanan pulang Cendikiawan Budis Agung, Atisa dari Sumatera ke India dan Tibet tahun 1025. Di area Situs Muotakui, di area pelatar Candi Tua ada gundukan tanah, ini bukan area kremasi, tapi ini adalah tempat para biadap kola membantai 17 orang utusan para datuok untuk berdamai dan hanya menimbun dengan tanah, di atas pelatar berlantai bata merah. Para biadap kola ini masyarakat setempat menyebut mereka dengan angek garang, yang ingin merebut dan menguasai Kota Suci, Kada Tuan Sriwijaya. Para Brahman, R. Sima Sapra Islam berpakaian dengan ciri khas warna, warma ini bersesuaian dengan ciri khas pada warna aura yang sering ditampilkan pada cakra-cakra sesuai dengan tingkatannya. Pakaian berwarna kuning dominan dipakai keluarga dari pihak pria di Kada Tuan. Pakaian warna hitam dan putih warna dominan dipakai saat tinggal di rumah. Pakaian warna merah untuk tentara. Kuning, coklat, putih, merah gelap, hijau, kuning dan putih pada umumnya dominan menggunakan warna kuning dan putih, warna putih, putih polos tingkatan tinggi, putih perak putih. Filosofi penggunakan pakaian pada masa pra-Islam adalah seperti api yaitu bagian inti dari api tidak berwarna. Inilah yang digunakan oleh para brahmana RC pengajar yaitu pakaian sutra yang tembus pandang, sedang RC sakti yang tidak bertugas mengajar biasanya mengenakan pakaian lusuh seperti pengemis berambut panjang karena besi tidak mampu memotong rambutnya, RC yang mengajar rambut panjangnya digelung ditumpuk ke atas. Di kawasan gerbang utara kota suci sekitar Aliantan, kata ini perpaduan dari kata area, dan tantra area ini adalah area pembelajaran tingkat tinggi ajaran, darmik, ditandai dengan masih tersisanya goa-goa dengan nama RC, Master, Datu, nama Datu yang terkenal di antaranya. Datu Nago, Datu Garudo, Datu Baruwok Godang, Datu Anto Bokoh, Datu Antu Bakar, Kera berekor pendek, Datu Antu Bakar, Kera berekor panjang, Datu Amun Tungga, Datu Amun, anaknya Amun Tungga. Mereka adalah manusia yang karena kesaktiannya dapat merubah diri seperti yang diingininya untuk menjalankan tugas menjaga pintu gerbang utara kota suci, pintu masuk melewati area ganas jalan bukit timbun tulang, yang area dasarnya dipenuhi dengan tulang belulang manusia, dikada Tuan sebelum dan sesudah disebut Sri Vijaya.